akhirnya gue attend vocational school ohio silikot halo squad woi hell hell kali ini kita kedatangan tamu spesial ini legendnya legend legendnya legend legend living legend spesial tour 4 lor bebek pertama kita ketatakan om ee sahrani siap thank you atas waktu ini randa agil arthur tara oh gitu ya siap oke kita langsung bakal ngobrol seru hari ini dan ee kita bakal seperti biasa behind the star kali ini ada seorang gitaris legend yang idola gua pastinya pasti om ea sarani dari danen dari antur silahkan dimulai ga dimulai gimana kabarnya baik sehat ya pokoknya lah yang penting sehat ya sama bagaimana pun yang penting sehat alhamdulillah ee ya langsung pertama biar langsung biar the star ya biar the star apa jadi pada brogi jadi ngeri sama lagi ntar kami kayak nemuin dosen ini gimana tuh om biar the star itu apasih ceritain dulu dong iya ya pokoknya kita bakal kupas penjalanan om ed dari pertama mengenal musik dari siapa terus belajar gitar megang gitar pertama kali siapa ya pasti kayak gitu sih om kalo boleh langsung pertama kenal musik itu tahun berapa kalo kenal musik gua lupa sepatah tahunnya tapi yang jelas sebelum bisa main ee gitar pastinya gua udah denger musik terlepas gua suka atau tidak ya karena jaman dulu katakanlah saat itu babysitter gua itu suka muter lagu ya artinya lagu-lagu daerah ya tentunya jadi gua denger semua tuh musik lagu-lagu hip-hop Indonesia lagu-lagu daerah terus abang gua yang saat itu bisa dikatakan lebih di atas lagi lumayan jauh sih 6 tahunan gitu itu pas lagi menjelang dia remajanya itu suka muter lagu-lagu barat gitu ya termasuk lagu Indonesia juga seperti Gus Pulau, Spanbos, Messi gitu-gitu ya udah denger semua lah ya dari situ gua udah kenal musik itu baru denger tapi denger dalam artinya gua suka-suka aja gitu baik yang di lokalnya maupun yang luarnya luarnya dan satu lagi nih dari dulu gua gua kan ada di daerah Kalimantan oh ya kalau mana lu? Barat oh Barat Singkawang Melayu dan dulu tuh gua seneng banget tau beberapa karena kan jarang musisi dari sana ya dari Kalimantan ya pas tau ada omet ya ada kalau yang dari Kalimantan-Baret yang gua tau dulu jaman gua masih kecil juga itu ini almarhum atau atau gitaris itu gitaris dari sana yang terkenal Richie Blackmore nya Indonesia wah itu dia tuh sayangnya sudah ya sudah meninggalkan kita semua kayaknya ini fungsinya nyolot ini jadi ditauin mau gini ya cuman memang dia tidak muncul ke permukaan karena ini yang gua tau ya gua tidak tau cerita yang beliau sebenarnya gitu apa yang gua baca dan memang apa yang gua pernah lihat ininya tuh kipra nya sepertinya dia lebih banyak di studio saat di era-era itu session studio ya kayaknya gitu bahwa apa bang gak tau gak tau itu gitaris dari Richie Blackmore Indonesia itu dikenalnya dulu hmm pernah nonton juga sih dia manggung pernah sekali waktu itu di Kuningan ada kayak semacam youth center gitu sekarang gak tau kemana tuh bangunan gak tau boleh disitu gua nontonnya itu seru juga omet sendiri dari gua asli dari Banjari ya Kalimantan Selatan tapi gua gedenya di Samarinda 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 Kalimantan Timur jadi gua dari prasekolah sampe SMP gua disitu SMA nya gua di Jakarta oh SMA pindah di Jakarta tahun 1979 itu tahun 1979 waduh nah mengenal awal mula mengenal langsung gitar kah nah kalo gitar itu mulainya waktu gua di SD oh di SD malah SD jadi di sekolah gua saat itu di Samarinda temen gua bilang ada tuh tukang parkir di depan sekolah oh iya iya bener iya gua sempet baca juga nih itu dia bilang jago banget main gitar gua lah ngajak aja kerumah ngajarin kita iya dan itu bener tuh omet bener jadi dia udah ngejago ngejago dulu bokapnya itu musisi juga lah disitu gitu oh gitu intinya dia ngajarin kita ya kita bisa lah mainin-mainin yang umum-umum tuh udah bisa lah yang plus plus apa tuh belajar dari dia gitu akhirnya gua sering denger plus plus tuh bersaing lah di antara kita semua gitu temen-temen yang lain ada yang meningkat yang dengerin bimbo mainnya lebih petikan gitu wah ikutan bimbo petikan iya jadi dulu orientasi lebih banyak akustik karena available nya akustik kan iya akustik yang udah butut banget gitu kan ya dari situ gua belajar sama temen gua itu tapi om lu nih yang ngejarkan pertama kali justru iya justru yang ngasih gitar ini gitar pake aja gitu yang masih ada? wah sayang udah ga ada sayang udah ga ada ya gitarnya juga udah ga ada nih sayang udah kasih tapi intinya disitu jadi gua biadarin sama dia tapi sebelum-sebelumnya gua pernah juga nyoba gitar itu ya itu tadi chord nya tuh cuman satu doang c satu senar doang apa? tiga senar doang c sama g7 c sama g7 itu g7 awal 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 pas ada dia baru lebih lagi oh chord itu tuh kayak gini oh gini gitu variasi lagi tapi jaman itu udah ngulik-ngulik tuh om ya ya ngulik-ngulik bayir sama ngeliat temen bayir ya ya bayir gitu karena memang tidak ada sarana juga buat belajar dari mata iya sih dan memang saat itu tidak ada sekolah gitar juga ga ada ya yang saat itu gua tau tidak ada ada malah sekolah keyboard ya oh iya jadi kalo kita misalnya beli keyboard di rumah dulu itu Yamaha Electone istilahnya itu dikasih kursus gratis oh gitu berapa minggu gitu awal dikasih kursus gratis itu ada terus ekstra kulikuler sekolahan kulikuler sekolahan itu belajarnya recorder gua sempet juga recorder ya recorder oh yang kayak flute eh flute tapi plastik gitu nah itu pernah nah kalo gitar tuh gak ada malah yang gua tau saat itu ya nah kakak gua yang belajar akustik gitar di Jakarta dia udah di Jakarta saat itu dia belajar kursus lah kursus gitar yang main-main yang kayak bangsa romans di amor klasik-klasik gitu ya kayak gitu gitu kan gua nyolong-nyolong aja ga belajar sama dia cuma nyolong kayak gitu kayak gitu bayir ya liat itu gua ngeliat aja dia buku juga belum ada buku eh buku court court iya bu court dulu namanya tuh MG 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 buku court lagu ya bagu apa courtnya apa-apa gitu kan kita seorang muda semua nih pernah lu ngerasain juga iya ngerasain juga pantas sedia iya kita gak tau semua berarti mengamini gitu tapi sebelum ada MG juga dulu kalo gak salah ada beberapa majalah terus majalahnya majalah musik gitu ya ntar tengah-tengahnya ada bonus tuh iya iya terus ini poster terus poster sama ada akord gitar iya akord gitar gitu susah banget dulu dapetin buku iya iya ya kayak gitu sih dasarnya kalo yang gue pernah tau gua dulu gitu ngalaminnya gitu kalo gitar ya meralih ke gitar elektrik? nah waktu itu jadi sebelum gua bisa main gitar ini sendiri kan gua juga juga sudah denger musik-musik barat ya termasuk musik daerah dan pop indonesia juga musik barat gitu jadi ada dulu yang lagu yang sampai sampai sekarang nih masih berkesan di gua itu justulah gua dari Zeppelin The Song Remains The Same The Song Remains The Same itu sebetulnya tidak bermaksud gua sama-samain ya tapi intinya adalah part lagu itu kok soundnya tuh bunyinya tuh kayak mirip-mirip kayak familiar? sampai Kalimantan oh sampai bukan 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 sound dalam artian instrumentnya tapi nada yang diambil nada yang diambil pentanya ya jadi nada yang diambil tuh ini kok chordnya seru banget ini gitu kan dari gua belum bisa main gitar tuh gua perhatiin gitu suka banget gitu cuman tau cuman tau lagu gak tau siapa dia gitu cuman tau itu oleh Zeppelin gak pernah juga ngeliat videonya apalagi ya puluh marah ya jadi buat Scott Pilot Sampe itu adalah gitar ya ciri khas Kalimantan Kalimantan namanya Sampe nah itu ada yang bilang Sampe ada yang bilang Sampe ada yang bilang Sampe yang spesifik minta gitar apa mau dong gitar elektrik cuman gitu doang udah ada di Kalimantan nah waktu itu dia belinya di Jakarta Jakarta kalau tidak salah ingat gua itu tokonya Guntur Antarnusa namanya Guntur itu di arah Grogol itu jualan Yamaha jadi gua punya gitar pertama tuh Yamaha SG Yamaha SG bentuknya SG bentuknya SG nya Yamaha ya tapi yang versi murahnya ya SG30 adopsi dari Gibson berarti pasti jadi skala-skala nya pun lebih pendek oh ini gitar sih yang ngobrol ini hahaha engga maksud gua memang gitu itunya gitu ngomongin gitar iya berarti intinya di keluarganya juga support banget ya Om ya engga langsung sih bisa telungo gitar engga langsung sih intinya apa kegiatan yang dianggap positif tuh ya di iniin aja gitu oh iya bener-bener ya gua intinya sih semuanya semuanya di apalah tidak ada yang melarang tidak ada yang meng itu engga jadi dilepas aja gitu cuman yang penting sekolah beres gitu kan itu aja sih cuman memang itu kondisinya di saat saat itu di sana jadi cuma begitu bisanya gua ga ada kursus ga ada apa kan jadi by ear semua keren tapi sebetulnya orang tua sendiri kan ini ya bidangnya pemerintah deh waktu itu ya dia disitu lah gitu ga menentang tuh ga menentang belum ngeband mau main musik gitu terus ikut gua yang inginnya cuman bokap itu cuman interrupt gua gitu saat gua lagi kasihkan sama musik tuh semacam warning kalo sekarang gua ngistilahkannya warning tapi itu pun dengan cara cara dia gitu ya kan dulu di rumah gua tuh banyak poster wah poster apa aja ada alis kuper gitu band-band jaman 70an lah ya ya gua masih kecil banget tuh band-band bang gua saat itu band-band di purple dan lain-lain gitu nah terus dia ngeliat alis kuper kan jangan kayak gitu looksnya alis kuper kan pake ular tuh iya iya tapi gua demen musiknya demen musiknya alis kuper tuh pake ular gitu ya dulu udah ular sebelum dewi sanca udah alis kuper dulu iya nah ini tuh gua gitu aja itu yang pernah gua rasain bokap tuh dalam terempetik interrupt gitu supaya mau susah hati-hati lo yang kejauhan gitu yang kejauhan jangan begitu banget lah gitu terus secara-secara lu bermain gitar tuh gak yang gini gak bebas aja gitu jadi gua juga mengalir aja sama temen-temen kekrongan gitu ya sudah jarang gitu ya lepas pertama nge-band itu di Kalimantan SMP ya ya disitu udah mulai nge-band tapi dengan bukan profesional pastinya nge-band doang nah ke Jakarta waktu itu tahun 79 gua masuk percik oh di percik cik gini cik gini dan gak naik gak naik salah satu salah satu alasannya dulu memang juga merasa tidak mampu kedua memang mau milih jurusan dulu kan dapetnya IPS nah dulu kan kalo kita bicara jurusan IPA itu menjanjikan gitu iya bener 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 nah satu-satunya cara nih gak naik dulu lah pilih IPA nanti oh gitu strategi udah ada strategi nah di tahun 79 gak naik main desain gua main desain gua gua tidak pernah bilang bahwa gua bisa main gitar ke temen-temen ya kan for some reason gua gak pede aja untuk ngomong gitu nah ada satu saat temen-temen gua ini tau gua tinggal di Ancol waktu itu gua tinggal di Ancol di perumahan Ancol itu kita dapet semacam sarana buat masuk Ancol kayak kart ini udah masa SMA ya? masa SMA ya masa SMA kita bicara tahun 79 iya dia tau pasti dia udah masuk Ancol nah suatu saat temen-temen gua pada mau bolos dia ke sekolah nguruh rumahnya aja tuh dia ada ada kart Ancol dia bisa masuk gitu masuk ke sana punya akses iya akses ya datangnya dia ke rumah kan datang ke rumah dia ngeliat gitar ngeliat taklis itu wah lu bisa main electric guitar lu? lu bisa main guitar lu? maksudnya ya biasa bisa aja lah gitu-gitu kan emang gua saat itu udah bisa lah tapi dalam artian yang basic-basic aja gitu nah mereka-mereka ini beberapa ada anak band sekolah angkatan gua ini ada band di atas gua ada salah satunya tuh anak band sekolah gitu lu ikutinnya aja iya apa ikut sama kita ntar festival tuh bulan apa nanti ada tuh festival gitu kan katanya ya gua sih ya iya aja sama itu kan belum mau-mau aja lah gitu akhirnya oke singkat ceritanya setelah beres bolos itu ada satu masa kita memang latihan diajak sama dia ikut festival itu kan tahun 79 tuh di lagi-lagi di youth youth center nya kuningan itu tadi gua bilang lu tau bangunannya udah ga ada semua nah jaman itu guess what yang jadi juri salah satu siapa? mas bensleo udah dari situ udah dari situ ayo si bro serius 79 80 tuh brasa iya jadi om bensleo itu udah jadi juri dia iya itu gua tau tuh dia jadi juri mas abadi susman sama salah satunya gua lupa namanya beliau itu segala hormat ya itu pemain band hurkerman namanya nah itu yang gua inget nah jaman itu band kita cekin itu dapet nomor 2 nomor satunya SMA 9 belum gabung dia tuh masih SMA 9 terus suka berantem sama apa tuh akhirnya digabung jadi 70 anak menteng lah ya selatan kalo itu selatan ya disitu disitu ada apa Tito Sumarsono Tito Sumarsono yang nge-bass tuh yang bikin lagu dulunya dia nge-bass disana gitu nah kita di sekolah dari Percik itu dapet nomor 2 gitu nah gua kebetulan alhamdulillah saat itu dapet gitaris terbaik wiii 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 berarti festival pertama langsung dapet bass player gitu gila saat setelah setelah gua manggung kita manggung itu gua langsung keluar ngerokok gua di luar gua lagi gak mikirin lagi tuh tau-tau dicari woi masuk lu dapet lu katanya akhirnya gua tuh gak mikirin paling pokoknya iya aminnya gua dapet ya itu doang sih gua inget peristiwanya ya sampe akhirnya terus gitu masih inget bawa lagu waktu itu festival tuh era itu kita semua tuh kayaknya trendnya masih yang tapi Jakarta memang Indonesia khususnya progresif searahnya jadi jaman itu lagi seluruh-seluruhnya dengerin model-model kayak kalo di Indonesia mungkin kayak hari Rusli gitu-gitu jadi memang mencoba menggarap lagu lokal lagu daerah yang sudah ada di arah semen sedemikian perupaan gitu kan ada satu lagu yang gua lupa judulnya itu itu yang temen gua justru bikin lagu original gitu oh bikin bikin sendiri selebihnya pilihannya gua lupain gua apa gitu dan gua inget yang lagu daerah itu dibawain di festival itu ah iya ah iya ah iya ah iya ah iya dan memang gak boleh bawa gitar sendiri kan jaman itu ah gitu ya jadi waktu jadi ah jadi technical meeting itu udah siapin Gibson sama itu lucu juga tuh Gibson sama Stratocaster tapi udah sadar nada om udah udah karena jaman gua dulu festival ada juga tuh kayak gitu gak mau bawa alat tapi belum sadar nada oh gitu tipe gitu ada berubah main natik ngacong ngacong gitu kalau waktu itu sih aman ya tidak ada yang tidak ada yang gini cuma ada dua pilihan jadi technical meeting itu meeting itu saat itu disuruh milih gitu yang mau milih strat boleh yang mau milih respol boleh cuman yang gua inget gua tuh bukan menang karena gua apa hebat gak justru salah sekali gak kalau menurut gua salah satu-satunya gitu rasanya disitu yang minta tone blender itu gua tone blender itu gua minta gitu di technical meeting itu selebihnya memang rata-rata main clean karena jaman itu kan memang jaman jazz gitu jadi cuman gua doang yang minta distortion jelas aja lebih menonjol kan ya gitu aja sih menangnya karena itu bukan karena bukan karena bukan karena aku gua doang yang minta wak wak asik juga ya menangnya karena beda berarti ya sama-sama di menawarkan sesuatu iya tapi ya gitu lah jadi memang semua di era itu semua jazz ya anak-anak tuh lagi dengan anak-anak Jakarta ya kebicara ya anak-anak Jakarta apalagi di sekolah jika ini tuh kan mayoritas anak gedongan iya istilah anak gedongan dan itu pasti dengerinnya modem-modem lebih gitu apalagi kita anak timur dong anak timur kan beda lagi tuh gapas pindah ya anak timur mah itu pindah tuh tahun ke timur l86 l86 bukan ke timur malah ke jawa barat oh ke jawa barat ya lu cari jawa barat jawa barat tuh ke timur istotis semua itu anak timur oh iya tapi gua nanggur-nanggur di timur loh iya udah di di arah timur gitu kesini-sininya tuh emang keluar pendekar-pendekar gitar tuh yang festival-festival jamannya kita ya itu udah orang-orang lihat disini oh udah tau udah banget yang gue punya udah keren banget lulus SMA nah jadi gua sempet keluar saat itu gua ditawarin sama om gua keluar dapet kesempatan kesana adinya mau sekolah biasa tapi akhirnya gua pikir ah gua gak sanggup dan passion gua gak ada cuman akhirnya gua pikir gua gua perlu bawa sesuatu juga ke US ke US ke US akhirnya gua attend vocational school Ohio eh Cilico di Ohio vocational school vocational school kayaknya macam kursus lah kayaknya macam kursus gitu namanya kan keluar kan nih terus eh belajar sama Van Halen atau cari Van Halen kalau gua ngikutin itu juga tuh wah gosip-gosip kan gitu karena omnya tuh belajar sama ini Van Halen gitu ya sebenernya ada masterclass ya enggak jadi sebetulnya itu